Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Hari demi hari telah kita lewati Tentu ada suka dan duka yang kita alami Harapan kita adalah kita semakin mengenal firman Tuhan Dikuatkan dan diubahkan melalui renungan gemar Hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Masmur 59 Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini Kita memohon pertolongan ala roh kudus Untuk mencerahkan hati dan pikiran kita Mari berdoa Bapak yang penuh belas kasihan Demi kemurahanmu Kami mohon ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah kami tidak hanya mengerti saja tetapi boleh diubahkan sesuai dengan kehendakmu Berbicara lah kepada setiap kami ya Tuhan Karena kami siap mendengar dan mentaatinya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara Masmur 59 ini silahkan Bapak Ibu membaca keseluruhan ayat ini Tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan membaca di ayatnya yang kedua sampai lima Kemudian dilanjutkan ayat 17 sampai 18 Demikian bunyi firman Tuhan Lepaskalah aku dari musuhku ya Allahku Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku Lepaskalah aku dari orang yang melakukan kejahatan Dan selamatkalah aku dari penumpah darah Sebab lihatlah mereka mengadang nyawaku Orang-orang kuat bersekongkol terhadap aku Padahal aku tidak melakukan pelanggaran Aku tidak berdosa ya Tuhan Aku tidak bersalah Tetapi mereka bergegas dan siap menyerang Datanglah kepada aku dan lihatlah Ayat 17 Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu Sebab engkau telah menjadi kota bentengku Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku Ya kekuatanku bagimu Aku mau bermasmur Sebab Allah adalah kota bentengku Allah yang mengasihi aku Bapak ibu saudara tema yang diangkat kali ini adalah Menghormati Allah Bapak ibu saudara adalah keharusan kita bukan Untuk tetap dan terus menghormati Allah Amin Dia bukan saja pencipta dan penguasa satu-satunya Tetapi dia adalah Allah yang maha kasih dan penyayang Yang telah menebus kita melalui kematian Kristus Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatakan penghormatan kita kepada Allah Yang intinya adalah mengutamakan dia di atas segala yang ada Nah salah satu penghormatan kepada Allah adalah Menghormati pemimpin yang telah ditetapkan Allah bagi kita untuk memimpin kita Bapak ibu saudara mungkin tidak sulit Menghormati pemimpin yang baik Yang humble atau rendah hati Yang tidak egois Yang perkataannya lembut dan membangun Dan yang tidak otoriter Tetapi tidak demikian dengan pemimpin yang manipulatif Yang hanya mencari kepentingan pribadi Yang sombong Apalagi yang tidak suka kepada kita Dan selalu menjahati kita Tentu sangat sulit untuk menghormatinya Tetapi mari kita belajar dari Daud Yang tetap menghormati pemimpin yang tidak baik Demi menghormati Allah Di dalam Masmur nomor 59 ini Daud sedang ada di dalam bahaya Karena Saul pemimpinnya menyuruh orang mengintai rumahnya untuk membunuhnya Kita tahu hanya karena cemburu Saul itu membenci Daud dan ingin membunuhnya Padahal Daud tidak bersalah Saul telah menjadi pemimpin yang tidak menghormati Allah Karena dia berbuat semena-mena kepada orang-orang yang dipimpinnya Nah di dalam merespon hal ini Daud sebetulnya bisa melawan Saul dan tentaranya Demi menuntut keadilan Tetapi karena Daud menghormati Allah Maka ia tidak mau menjama orang yang sudah ditetapkan Allah untuk menjadi pemimpinnya Yang Daud lakukan adalah lari dan menghindar dari usaha Saul untuk membunuhnya Dan di dalam Masmur ini Daud menyerahkan perkaranya kepada Tuhan Daud mengadu kepada Allah Bahwa banyak orang yang menghadang nyawanya padahal dia tidak bersalah Oleh karena itu Daud memohon supaya Allah bertindak sebagai hakim yang adil Dan bukan dia yang bertindak menurut kehendaknya sendiri Selanjutnya yang Daud lakukan untuk menghormati Allah Berkenaan dengan masalah yang dihadapinya adalah Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah Kalau kita baca tadi Daud berkali-kali dan berulang-ulang menyatakan bahwa Allah adalah kota bentengnya Yang akan melindungi dan menyelamatkannya dari Saul dan tentaranya Bapak ibu saudara Daud tidak mempercayakan diri Pada kekuatan diri atau pada orang lain Nah kita semua tahu Daud adalah orang yang kuat dan perkasa Dia telah menumbangkan Goliat orang yang terkuat pada waktu itu Dan Daud juga berhasil membunuh banyak orang Filistin Maka bersama dengan para pengikutnya yang gagah Daud mudah sekali menghalau Saul dan tentaranya Tetapi Daud tidak mempercayakan diri untuk hal ini Demikian pula Daud juga tidak mempercayakan diri pada Mikal Istrinya yang merupakan anak Saul yang pernah meloloskannya dari tangan Saul Yang Daud andalkan satu-satunya dan yang dia percayai satu-satunya adalah Allah Allah yang akan membentenginya, yang akan melindunginya Allah yang akan melepaskannya dan yang menyelamatkannya dengan caranya yang ajaib Dan yang terakhir cara Daud menghormati Allah adalah dengan Memuji, mengagumkan dan membesarkan nama Tuhan Karena kekuatannya, karena kasih setianya Karena Allah telah menjadi kota bentengnya Tempat pelariannya-pelariannya pada waktu kesesakan Bapak Ibu hati yang bersyukur, kagum Akan keagungan dan kebesaran Allah Tidak akan mampu menahan hati dan bibirnya Untuk memuji-muji Allah yang luar biasa Inilah yang Daud nyatakan sebagai penghormatannya kepada Allah Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih Dari firman Tuhan ini kita dapat belajar dari Daud Bagaimana kita bisa tetap menghormati Allah kita Dengan keberadaan pemimpin yang tidak baik Bahkan yang menjahati kita Itu yang tentunya yang pertama Kita tidak perlu mengikuti kelakuannya Atau keputusannya yang tidak sesuai firman Tuhan Tetapi kita bisa tetap menghormatnya dengan sikap kita Dengan dukungan kita yang keputusannya tidak bertentangan dengan firman Tuhan Dan mendoakannya tentu Kemudian yang kedua Ketika dia pemimpin kita menjahati kita Mari jangan bertindak sendiri untuk menuntut keadilan Tetapi menyerahkan perkara ini kepada Allah Sebagai hakim yang adil Dia akan bertindak untuk kita Sambil mempercayakan diri sepenuhnya Kepada Allah yang akan melindungi kita Yang akan melepaskan dan menyelamatkan kita Dengan caranya yang ajaib Dari perlakuan-perlakuan jahat pemimpin kita Dan yang ketiga Tentu Tak henti-hentinya kita akan bersyukur Mengucap terima kasih kepada Tuhan Dan memuji Tuhan Atas kasih setianya Melalui kekuatan yang diberikannya Melalui perlindungannya kepada kita Bapak Ibu Saudara mari arahkan hati kita Untuk terus memandang dia Dan memuliakan dia Amin Mari kita akan masuk di dalam doa Bapak ajar dan mampukan kami Untuk memuliakanmu dalam situasi Dan kondisi apapun Demi nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton